Intro Kita beralih ke Piala Dunia U20 2023. Ada sorotan di persiapan jelang gelaran Piala Dunia U20 dimana merchandise siap tapi venue pertandingan masih belum beres. Gelaran Piala Dunia U20 2023 yang dilaksanakan di Indonesia kian dekat dan sejumlah persiapan terus dikebut. Kurang dari 73 hari sebelum kick off Piala Dunia U20 2023 pemegang lisensi merchandise resmi kini sudah ditetapkan. Mereka adalah operil lokal PT juara raga adidaya atau juar raga yang menjadi pemegang lisensi merchandise resmi untuk Piala Dunia U20 2023. Itu merupakan terobosan karena produk lokal bisa terlibat di hajatan akbar yang akan diselenggarakan di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Erik Thohir yang juga menjadi ketua Local Organizing Committee di acara peluncuran merchandise di Atrium Mall FX Sudirman, Jakarta, Rabu 8 Maret 2023. Juara raga akan menyediakan berbagai macam souvenir mulai dari t-shirt, jersey, jaket, topi, sendal, dan sebagainya. Total sepanyak 53 jenis merchandise buatan juara raga yang siap dijual ke masyarakat. Semua souvenir yang dijual berasal dari 95% bahan baku yang dibuat di Indonesia. Juara raga juga melibatkan UMKM sebagai mitra produksi. Hal itu diungkapkan oleh CEO juara raga Mokhtar Sarman di kesempatan yang sama. Dari sisi kebutuhan untuk merchandise sudah siap namun hal yang paling vital untuk penyelenggaraan masih ada yang harus dibenahi yaitu Frenu Stadion. Ada 6 stadion yang direncanakan akan dipakai untuk menggelar pertandingan yang digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang. 6 stadion tersebut adalah Stadion Jakabaring Palembang, Stadion Sijalak Harupat, Bandung, dan Stadion Kelora Bung Karno, Jakarta. Selain itu ada juga Stadion Manahan, Solo, Stadion Kelora Bung Tomo, Surabaya, dan Stadion Iwayandipta, Bali. Tapi dari ke-6 stadion itu masih akan ditinjau ulang kesiapannya. Kabar buruknya, jika ada stadion yang kurang siap maka berpotensi untuk dicoret. Peninjauan itu dilakukan untuk mengevaluasi poin-poin yang menjadi kekurangan yang sebelumnya telah disampaikan oleh FIFA. Hal itu pun disikapi serius oleh Ketua PSSI Erick Thohir pada sebuah wawancara di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 6 Maret 2023. Ia bersama pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian PUPR akan menyumbangi, maksud kami akan menyambangi 6 venue pertandingan itu dalam waktu dekat. Waktu untuk pengecekan dan perbaikan hasil evaluasi FIFA tergolong cukup sempit. Mengingat audit final oleh FIFA nantinya akan dilakukan pada 21 hingga 27 Maret mendatang. Erick Thohir pun juga mengatakan beberapa catatan yang menjadi sorotan setelah FIFA melakukan kunjungan. Persoalan itu mulai dari akses parkir hingga pagar pembatas di stadion-stadion yang akan digunakan. Sekedar informasi, Piala Dunia U20 2023 Indonesia akan berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Akan ada 24 negara dari total 8 konfederasi akan berlagah di Piala Dunia U20 2023 Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!